Halo, umat penggambar. Dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Artupida. Dan hari ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang dari dulu sudah ditanyakan berkali-kali. Untuk belajar gambar itu mulainya lebih baik dari mana dulu? Kita akan bahas kupas tuntas masalah ini. Tapi sebelumnya minta tolong untuk kalian tekan tombol subscribe, terus aktifkan tombol bell-nya, terus pastikan kalian pencet like video ini, terus kalian juga share ke teman-teman kalian, biar lebih banyak orang yang terinspirasi, kalian komen di bawah, kita diskusi di bawah tentang masalah ini. Oke, kalau ada pertanyaan juga yang lain yang kita harus bahas nanti di minggu depan, silahkan. Banyak pemula ketika dia mulai belajar gambar itu tuh pertanyaannya mulai dari mana dulu? Untuk pemula itu dia kebingungan sekali untuk harus mulai dari mana? Sebagai pemula harus mulai dari mana? Kesalahan pemula di awal ini adalah mereka pertanyaannya adalah bagaimana? Itu dia, salah di pertanyaannya. Bagaimana caranya menggambar? Bagaimana caranya terkenal? Bagaimana agar gambar saya bagus? Tapi sebenarnya pertanyaannya harus kita ajukan sebagai pemula adalah ini. Mengapa kalian belajar gambar? Mengapa kalian ingin jauh gambar? Mengapa kalian ingin banget mencari nafkah malah yang berkarir di gambar? Itu penting banget harus kalian jawab. Di sini dengan kalian bisa menemukan mengapanya, sisi mengapanya ini, maka kalian akan menemukan impian kalian itu sebenarnya apa di gambar. Harapan kalian di dunia gambar itu apa? Dengan demikian, apapun kondisinya, seharusnya kalian akan bertahan. Mau itu bosan, banyak hambatan, kalian akan bertahan karena kalian sudah menemukan alasan, motif kalian untuk masuk ke dunia gambar. Motif ini semakin penting dan mengancam hidup, otomatis kalian akan makin bersemangat mengejarnya. Ada dua motif yang membuat seorang pemula menjadi bertumbuh. Pertama adalah replikasi, replication value. Kedua adalah survival value. Replication itu adalah kemampuan berkembang biak. Survival adalah bertahan hidup. Jadi ketika ada hubungannya dengan dua ini, kita manusia itu akan lebih mau bergerak. Misalnya, kalian cowok, lihat cewek cakep, kalian jomblo, kalian pengen ngejar, terus dianya ngasih harapan, kalian pasti langsung ngejar-ngejar. Mau dari ujung ke ujung, ratusan kilo juga kalian akan samberin. Samberin itu apa ya bahasa Indonesia? Kalian akan kejarlah, gitu ya. Dan survival misalnya, kalian misalnya pengen belajar gambar tapi males. Coba kondisinya seperti ini. Kalian belajar gambar, di sebelah kalian ada orang, orang itu pegang golok, terus dia bilang gini, Kamu harus selesaikan gambar ini besok. Kalau nggak selesai, kamu saya bacok. Ketika kalian dalam kondisi seperti itu, apa yang kalian lakukan? Otomatis, kalian akan gambar apapun itu yang terjadi. Karena kalian pengen survive. Kalian pengen selamat biar nggak dibacok. Itu, kalian harus menemukan mengapanya ini. Mengapa kalian pengen belajar gambar? Apa sih rasa sakit yang kalian hindari? Apakah rasa senang yang pengen kalian cari? Role model adalah orang. Orang yang kalian lihat dia itu sukses di bidang yang kalian sukai. Kalian pengen belajar gambar, tapi kalian nggak punya role model. Itu akibatnya kalian akan belajarnya itu kemana-mana. Belajar digital painting iya, belajar vektor iya, kalian belajar realis iya, belajar ini itu. Semuanya dipelajari. Akhirnya kalian jadi pecandu tutorial. Kalian jadi mengumpulkan banyak tutorial yang nggak pernah kalian baca. Nah, itu bahaya. Saran saya adalah, temukan role model yang spesifik buat kalian. Role model ini kalian bisa lihat style dia. Bagaimana gambar dia. Bagaimana dia mendevelop karir dia. Kalian bisa lihat dari situ. Dan role model ini kalian bisa lebih dari satu. Dengan kalian punya role model, otomatis langkah kalian akan jadi lebih efektif. Karena nggak semuanya yang masuk dunia gambar ini harus belajar realis. Walaupun ketika kalian masuk ke industri ilustrasi, kalau kalian punya kemampuan untuk menggambar realis, itu otomatis menjadi nilai tambah. Bersyukur. Kita recap dulu dari awal tadi. Pertama, kalian harus bisa bertanya mengapa. Kalian harus bisa ngerti mengapa kalian menggambar. Apa motif kalian. Apa impian kalian digambar. Kalian harus kuat di situ. Motif kalian itu harus benar-benar kuat. Kedua, kalian harus menemukan role model untuk belajar lebih efektif. Nah, yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur maksudnya gimana? Walaupun kalian punya role model, tapi kalian harus ngerti bahwa kalian juga punya keterbatasan. Kalian, realitas kalian itu berbeda dengan role model kalian. Mungkin role model kalian punya alat yang mahal-mahal, tapi kalian cuma punya pensil. Saran saya adalah, kalian buatlah karya sesuai dengan apa yang kalian miliki. Syukuri apa yang kalian punya. Kalian punya pensil, bikinlah karya pakai pensil. Kalian punya handphone, bikinlah karya pakai handphone. Banyak ilustrator yang nggak berpake handphone dan bagus. Dengan bersyukur ini, kalian akan menjadi fokus ke hal-hal yang esensial untuk perkembangan karir kalian, perkembangan kemampuan kalian. Kalian nggak fokus beli alat ini itu, kalian nggak ribet untuk, wah saya harus beli alat ini untuk saya memulai membuat ini. Saya mau membuat komik webtoon, tapi saya harus punya laptop gaming ROG. Biar saya kayak idola saya yang punya laptop ROG dan sintik misalnya. Nah, saya tidak menyerangkan seperti ini, karena ini cuma akan menghambat kalian. Fokus kalian sekarang nomor satu adalah, kalian melangkah apapun yang terjadi dengan apa yang kalian punya. Jangan sombong. Nah, ini bukan berarti sombong karena karya kita bagus terus kita sombong ya. Jebakan untuk pemula adalah sombongnya itu sombong karena jelek. Jadi, dia nggak mau share karyanya, karena dia merasa bahwa, ah karya saya masih jelek, jadi saya nggak mau sharing. Nanti mau dibilang apa saya, maksudnya karya saya jelek, karya saya itu harusnya bagus banget. Jadi, ketika saya menggambar itu, ketika orang lain melihat, harus langsung terpanang, like-nya harus langsung ribuan. Itu nggak masuk akal sekali. Dan itu cuma akan membuat kalian berhenti menggambar. Ekspektasi kalian jangan berlebihan. Kalian harus mengerti bahwa semuanya itu dimulai dari nol. Seperti SPBU di Pertamina. Jangan sampai kalian terjebak dengan sombongnya pemula. Sombongnya pemula itu sombong karena jelek. Jadi, saya sombong karena saya nggak jago. Makanya saya nggak bikin karya. Nanti saya akan bikin karya kalau saya udah jago. Kira-kira kalau seperti itu, akan bikin karya nggak? Nggak akan. Karyanya akan cuma itu-itu aja. Terus muter-muter. Akhirnya cuma Facebookan, cuma share sheetpost, cuma membuang-buang waktu. Artis itu dari dulu pekerjaannya cuma dua. Membuat karya, dan memamerkannya. Terus kalau kalian sebagai artis, kalian nggak menjalankan dua fungsi kalian sebagai artis ini, sebenarnya kalian boleh dibilang artis gagal. Kalian bisa nggak berjago, tapi kalian nggak mau pamer misalnya. Tahu dari mana orang kalian jago. Tapi kalau kalian kerjanya cuma pamer, tapi nggak pernah bikin karya, karyanya itu-itu aja, kalian pamerin, itu kan juga sama aja menggosong. Jadi, kalian sebagai artis harus memenuhi dua ini. Kalian harus bikin karya, lalu biarkan orang lain mengekspresiasikannya. Bukan pamer, tapi kita membiarkan orang lain mengapresiasi karya kita. Biarkan orang lain mungkin mengkritik karya kita. Mereka ngasih masukan. Tapi hati-hati buat pemula, jangan terlalu banyak nanya kesana kemari ke orang tentang pendapat orang tentang karya. Karena semakin banyak input, semakin kalian bingung. Satu persen. Apa itu satu persen? Satu persen adalah prinsip saya ketika saya dulu pertama kali belajar gambar. Prinsip saya adalah satu persen setiap hari. Satu hari, satu persen. Daripada kalian berharap, wah, saya menggambar karya, karya saya harus bagus banget kali ini. Karya pertama saya harus jadi masterpiece. Mendingan kalian bikin karya jelek, nggak apa-apa. Tapi hari berikutnya, kalian menggambar lagi hal yang sama, tapi kalian ada progres. Ada peningkatan gambar kalian, paling nggak minimum satu persen saja setiap hari. Seperti di video sebelumnya, kalian bisa cek di sini. Ada namanya kompon progres. Kompon progres itu adalah prinsipnya setiap hari satu persen. Jika kalian dalam satu persen itu, kalian komponding dalam setahun, kalian dalam setahun itu udah 365 persen progres. Pemula ini biasanya terjebak dengan role model tadi. Ketika dia menemukan role model, dia berharap dalam sekian hari, eh, kita langsung. Dalam beberapa hari, dia harus bisa mencapai level role model dia. Padahal itu nggak mungkin. Itu impossible. Seorang ilustrator, itu bisa tahunan untuk dia menjadikan kemampuannya itu menjadi uang. Kecuali dia beruntung atau dia anomali. Jadi penting untuk kalian nge-develop semua itu dengan sabar. Kalian bisa belajar untuk disiplin berkarya. Kalian tetap berkarya dan berprogres. Itu penting untuk kalian. Kita akan recap dari awal. Kita akan recap dengan cepat. Bagaimana untuk mulai dari mana. Eh, mulai dari mana dulu kalau kita mau belajar gambar. Oke? Pertama, mengapa kita harus temukan motif kita untuk belajar gambar? Motivasi kita belajar gambar itu apa? Oh, saya harus bangkit dari keterpurukan ini. Saya harus, ini saya harus itu. Kalian harus punya motif yang kuat untuk kalian menggabar. Berikutnya, kalian harus cari role model yang bagus, yang benar. Kalian harus menemukan role model yang, oh, ini orang yang cocok menjadi panutan saya. Oh, saya suka dengan prinsip-prinsipnya dia. Nah, kalian bisa cari role model di situ. Dan kalian bisa cek stylenya dia. Dengan situ kalian bisa belajar lebih efektif. Habis itu kalian bersyukur kalian pakai alat apa yang kalian punya. Kalian mulai dari apa yang kalian punya. Kalian mulai dari apa yang kalian mendiki. Lalu jangan sombong. Kalian harus ngerti bahwa artis itu pekerjaannya dari dulu adalah bikin karya dan memamerkanya. Kalian harus ngerti. Jadi, kalau kalian pemula, coba habis gambar kalian share ke orang lain. Biarkan orang lain mengejek karya kita mengkritik bodo amat. Kalian belajar bodo amat. Itu karya kita. Yang penting kalian harus ngerti bahwa satu hari satu persen progres. Kalau misalnya hari ini kalian menggambar kurang bagus di tangan, di jari, kalian bisa besoknya jarinya kita bagusin lagi. Gak mungkin akan sempurna, tapi kalian harus ngerti bahwa yang penting satu persen setiap hari harus berprogres. Itu dia tips dari saya untuk kalian para pemula yang bingung mulai dari mana dulu belajar gambarnya. Jangan lupa kalian pencet tombol subscribe, terus kalian pencet like juga jempol ke atas, terus kalian share ke teman-teman kalian. Saya akan mencoba selalu balas komen kalian. Dan jangan lupa tonton video lainnya. Ada tutorial, ada Q&A, ada macam-macam, ada challenge juga. Mau ada pertanyaan atau ada saran kritik silahkan tulis di kolom komen juga. Kalau begitu kalian para umat menggambar sampai jumpa di video berikutnya dan tetap menggambar. Terima kasih.